Surabaya, ibu kota Jawa Timur, mempunyai keindahan taman, pusat bisnis, dan sejarah. Tapi ada cerita lain dari Surabaya. Mangroof Wonorejo, wilayah konservasi di Jawa Timur, menghadirkan banyak informasi tentang beragam jenis mangroof. Mangroof Wonorejo adalah salah satu dari tiga lokasi mangroof di Surabaya. Selain sebagai paru-paru kota, Mangroof Wonorejo juga menawarkan beragam fasilitas dan wisata. Terdapat jogging rack untuk kamu menikmati suasana keaslian alam di Surabaya. Dengan luas kurang lebih 200 hektare, kamu bisa menikmati keindahan mangroof Wonorejo dengan paru wisata. Dengan harga Rp25.000, pengunjung bisa menikmati mengelilingi mangroof terbesar di Jawa Timur. Tidak hanya asyik menikmati keindahan mangroof, penumpang perahu wisata juga akan melihat beragam burung di perjalanan. Mangroof Wonorejo juga menjadi persinggahan burung migran seperti jarak Jawa, linil pantai, hingga ekor pelorong. Di ujung mangroof terdapat tempat kita bisa melihat suasana laut di ujung Surabaya. Selain itu, kita juga disuguhkan lokasi untuk berfoto ria. Jika merasa capek, ada agak sebo kok untuk kamu beristirahat. Kalau kamu beruntung, kamu juga bisa berjumpa dengan keraliar yang ada di wilayah ini lho. Wilayah konservasi mangroof ini tidak terlepas juga dari kontribusi perlestarian dari banyak pihak. Mangroof adalah salah satu cara kita menjaga alam dan mengantisipasi terhadap bencana. Jika bukan kita yang turut menjaga, lalu siapa lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya.